Assalamualaikum, salam sehat teman Saya baru membeli kontrol suhu yang akan saya gunakan sebagai pengatur suhu pada ternak ayam Ini saya beli sekitar 18.000 rupiah per buah Dan ini bisa digunakan sebagai kontrol pendingin atau kontrol pemanas Perhatikan relay yang digunakan relay 12V dengan beban maksimum sekitar 1000W Jadi tegangan catunya 12V Dan ini sebagai saklar alat yang akan kita kontrol Ditunjukkan dengan indikator on bila relay aktif Atau saklarkan 0 dan K1 nyambung Kemudian ini display suhu Tombol set, tombol plus dan minus Dan sensor suhunya Panjang kabelnya sekitar 20 cm Oke, saya rapikan dahulu agar tidak bergerak Kemudian saya beri kabel positif dan negatif pada catu Diusahakan jangan sampai terbalik walaupun sudah ada rangkaian deteksi terbalik Sudah siap, saya coba beri tegangan 12V Dan display terbaca LLL Karena sensornya belum dipasang, saya pasang sensornya Ya sudah terbaca suhu ruangan Perhatikan bila indikator menyala artinya relay on Dan kalian lihat tabel ini Pertama saya akan menekan set sedikit lama agar masuk ke menu Masuk ke mode panel, tekan set Defaultnya cooling atau pendingin Bisa kalian pilih heater dengan cara menekan plus atau minus Lalu kita biarkan Akan menyimpan sendiri hasil settingannya Saya masuk ke mode lagi Panel Isinya apa? Tekan set Untuk merubah, tekan plus atau minus Defaultnya saja yaitu selisih suhu 2 derajat Kalian perhatikan Terima kasih telah menonton Jadi semua modenya ada 6 Dan biarkan untuk save otomatis Indikator off artinya relay off Untuk mengatur suhu, kalian tekan set Sampai display berkedip Terbaca 28 derajat Lalu kalian atur suhu yang kalian inginkan Misalkan kita gunakan sebagai heater atau pemanas Caranya kalian tekan set Lalu tentukan suhunya Misalnya saya set disini 40 derajat Dan biarkan menyimpan otomatis Jadi ini suhu ruangan Lalu masuk mode ke panel untuk merubah ke heater Perhatikan setelah otomatis save Relay akan on Relay on Pemanas bekerja Sampai suhu 40 derajat Oke akan saya coba panaskan dengan korek Relay off karena suhu sudah diatas 40 derajat Artinya pemanas juga off Dan pemanas akan on kembali pada suhu 38 derajat Kenapa 38 derajat? Karena default P1 sebesar 2 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ulang Mantap Mantap Lalu saya coba cooling atau pendingin Jadi pada saat mode cooling Relay akan on Bila suhu diatas 40 derajat Saya panaskan dahulu Relay sudah on Artinya proses pendinginan Lalu kita biarkan sampai suhu berapa Relay akan off Terima kasih telah menonton! Perhatikan akan off di 40 derajat Oke mantap Mudah bukan? Aplikasinya tergantung kalian Yang pasti menurut saya alat ini murah sekali Sekian praktek saya kali ini Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!